Terima kasih. 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 Baik, untuk alat dan bahan dalam pengambilan sampel darah post-mortem, antara lain ada spide 10 mili, kemudian ada alat tulis, kemudian ada angkop yang sudah diberi label, kemudian ada label. Baik, sebelum lakukan prosedur, lakukan pertama yang harus dilakukan adalah cincin tangan siap prosedural. Baik, saya akan memasang alat tulis diri untuk hand screen pada tengah saya. Baik, dalam pengambilan sampel darah post-mortem, spide dengan ukuran 10 cc, jadi begitu. Kemudian, mencari lokasi dari arteri somuralis, yaitu di triangle somuralis dan dengan jarak 3 cm di bawah kecepatan pakar. Kemudian, tancapkan tegak lurus. Kemudian, jika sudah tancapkan, kemudian ambil sampel darahnya. Sesuai yang dibutuhkan. Jika sudah mengambil sampel darah yang sesuai kebutuhan, kemudian lepas spide dari arteri somuralis. Spide yang telah berisi sampel darah, kemudian diberi label. Jika sudah, spide yang telah berisi label, kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang sudah diberi label. Kemudian segel amplopnya. Kemudian, masukkan amplop ke dalam seal dan simpan dalam ice pack dengan suhu 4 derajat Celsius. Sekian. Sekian. Baik, saya Wakil dari SCDB5. Di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan sampel urine post-mortem. Jadi, untuk anak-anak bahannya. Antara lain, ada spide 50 mili, kemudian ada alat tulis, kemudian ada label, kemudian ada amplop yang sudah diberi label. Untuk pengambilan sampel urine post-mortem, ambil spide dengan ukuran 50 cc. Kemudian, satu kan lokasi penusukan, yaitu spisis pubis di atas dua jari dari spisis pubis. Kemudian, tusuk tingkat lurus. Kemudian, arahkan ke pengambilan derajat, kemudian tusuk. Jika sudah, ambil sampel urine sesuai kebutuhan. Jika sudah sesuai kebutuhan. Kemudian, lepaskan spide. Kemudian, beri label pada spide. Kemudian, masukkan spide ke dalam amplop yang sudah diberi label. Kemudian, kemudian cegel amplop. Kemudian, masukkan ke dalam seal dan simpan di ice pack dengan cukup 4 derajat celsius. Kami dari SKD B5, disini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan barang bukti keracunan hingga penyegelan dan pemukusan barang bukti sesuai dengan pasal 59. Pada peratur lengkap Polri, nomor 10 tahun 2009. Pemeriksaan barang bukti keracunan yang dimasukkan dalam pasal 59 ini adalah Haruslah memenuhi persyaratan formal, yaitu sebagai berikut Permintaan tertulis dari kepala kesatuan keluarga atau kepala dari instansi yang berwenang Kemudian, adanya laporan polisi Adanya berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka atau laporan kemajuan D. Vision at Repertum atau soal pengantar dari dokter forensik bila korban meninggal atau medical record atau riwayat kesehatan bila korban masih hidup Yang terakhir adalah berita acara pengambilan penyitaan dan pemukusan barang bukti Selanjutnya, persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 yaitu A. adalah jumlah barang bukti dimana jika korban masih hidup hal yang harus dipenuhi adalah 1. Sisa makanan kemudian mentahan jika ada kemudian cairan tubuh korban seperti urin, darah, cairan nabung dimana urin yang diambil adalah 25 ml darah 10 ml kemudian sisa obat-obatan yang diberikan oleh dokter beserta resepnya jika korban sempat mendapat perawatan dokter Yang kedua, korban mati atau meninggal yang dibuktikan adalah organ jaringan tubuh Pertama, lambung serta isi sebesar 100 gram kemudian hati sebesar 100 gram ginjal sebesar 100 gram jantung sebesar 100 gram jaringan lemah dibawah perut sebesar 100 gram dan otak 100 gram kemudian cairan tubuh yang diperlukan adalah urin sebesar 25 ml dan darah 10 ml kemudian, yang diberikan lainnya adalah sisa makanan, minuman, obat-obatan dan alat atau peralatan yang digunakan oleh korban, seperti piring, gelas, sendok atau garpu, alat-alat dan barang-barang lain yang diduka ada kaitannya dengan kematian korban yang terakhirlah, barang bukti pembanding bila diduka sebagai penyebab kematian korban yang ketiga, korban mati yang telah dikubur hal yang diperlukan adalah jika mayat korban belum rusak maka barang bukti yang diperlukan sama dengan barang bukti yang diambil pada kasus nomor 2 kemudian, jika mayat korban telah rusak maka barang bukti yang diambil atau yang diperlukan adalah 1. tanah bagian bawah lambung atau perut korban yang kedua adalah tanah bagian bawah kepala korban yang ketiga adalah rambut korban dan yang keempat adalah kuku jari tangan dan jari kaki korban dalam pengambilan barang bukti jika barang buktian yang berada organ, jaringan dan cairan tubuh dilakukan oleh dokter saat otopsi jika pengambilan barang bukti darah dan cairan lambung pada pasien yang masih hidup atau korban yang masih hidup dilakukan oleh dokter atau paramedis yang ketiga, apabila penyidik tidak dapat memenuhi barang bukti di TKP segera menghubungi petugas lab forensik untuk mengambil barang bukti kemudian, untuk pengumpulan barang bukti 1. tiap jenis barang bukti ditempatkan dalam wadah yang terpisah 2. khusus untuk organ tubuh menggunakan wadah berbulut besar atau toples yang terbuat dari gelas atau plastik yang masih baru dan bersih hindari penggunaan toples atau gelas bekas 3. barang bukti tidak diawatkan kecuali untuk pemeriksaan patologi anatomi barang bukti diawatkan dengan formalin 10% 4. barang bukti yang mudah membusuk organ tubuh mentahan dan sisa makanan diawatkan dengan alkohol 96% hingga terendam 5. contoh alkohol yang digunakan sebagai bahan pengawet juga dikirimkan sebagai pembanding 6. untuk kasus dengan dugaan keracunan alkohol barang bukti tidak diawatkan dengan alkohol tetapi dimasukkan ke dalam wadah dan wadahnya dimasukkan ke dalam icebox yang telah diisi dengan es batu 7. untuk kasus-kasus keracunan gelas karbon monoksida, alkohol, dan obat-obatan barang bukti darah diawatkan dengan antikwagonan heparin 8. setiap wadah barang bukti ditutup serapat mungkin gunakan selotip atau sejenisnya agar menghindari kebocoran selanjutnya pengungkusan dan penyegelan barang bukti 1. tiap jenis barang bukti harus dibungkus pada wadah yang terpisah diikat, dilap, disegel, dan diberi label 2. tempatkan barang bukti pada tempat atau peti yang cukup kuat dan tidak mudah rusak 3. pemberikan sekat antara botol yang satu dan botol yang lainnya agar tidak bertabrakan dan terpecah 4. peti ditutup dengan rapat, diikat dengan tali, disegel, dan diberi label dan yang terakhir, peti ditandai dengan tanda jangan dibalik, jangan dibanting awas pecah selamat menikmati